Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi sama aku Nur hari ini aku bakal Masak Oreo Cheesecake Sebelum lanjut memasak Jangan lupa subscribe supaya Gak ketinggalan video-video dari aku Terima kasih Bahan-bahan yang perlu disiapkan Yaitu Gula pasir Oreo, susu full cream Tepung maizena Keju Dan susu kental manis Pertama-tama siapkan Oreo Lalu Pisahkan bagian dalam Oreo Cepung maizena Lalu tumbuk oreo sampai oreo membentuk bubuk dan halus Lalu masukkan 500 ml susu full cream Masukkan juga bagian dalam oreo sebagai penambah gula Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir Masukkan kurang lebih 2 sendok makan susu kental manis Sebelum dididihkan, aduk terlebih dahulu Tambahkan keju sesuai dengan selera kalian Cairkan 2 sendok makan tepung maizena Masukkan 3 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 sendok makan tepung maizena saat dimasak aduk adonan terus menerus supaya tercampur dengan rata masukkan tepung maizena yang sudah dicairkan aduk kembali masak kurang lebih 10 menit setelah dirasa adonan mengental api bisa dimatikan lihat adonan sudah mendidih dan membentuk gelembung-gelembung serta teksturnya yang kental saat masih panas adonan tidak boleh didiamkan adonan harus langsung dicatat masukkan juga bubuk oreo tempatkan secara berlapis-lapis selamat menikmati nah jadi deh oreo cheesecake-nya setelah ini bisa kalian masukkan ke dalam kulkas supaya lebih enak saat disantap selamat mencoba di rumah nah resepnya semoga resep ini bisa membantu ya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan jalankan lonceng supaya gak ketinggalan video-video dari aku see you on my next video bye bye selamat menikmati